Saudara militer Israel pada hari Jumat merilis video sebuah tank menembaki sebuah gedung tempat pemimpin Hamas Yahya Simwar ditemukan tewas. Militer Israel IDF membagikan rekaman pasukan yang beroperasi di wilayah Simwar ditemukan tewas. Selama operasi militer beberapa bulan, militer Israel IDF bekerja sama dengan ISA dan dipimpin oleh Divisi 162 untuk melawan Brigade Rafah Hamas dan Batalion Tel Al-Sultan. Militer mengonfirmasi kematian Simwar dan melakukan tes DNA pada jasad yang disebut sebagai salah satu dari tiga militan yang tewas pada Rabu lalu. Simwar merupakan dalang utama serangan tahun lalu terhadap Israel yang memicu perang. Otoritas Israel menyebut sebuah drone diluncurkan ke kediaman pribadi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Kaisaria hari Sabtu ini. Drone diluncurkan dari Lebanon. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. PM Benjamin Netanyahu dan sang istri disebut tidak sedang berada di rumahnya saat serangan terjadi.